Rute Baru Perum PPD telah meresmikan 78 unit bus Transjabudetabek. Bus ini difungsikan sebagai bus pengangkut penumpang dari daerah penyangga Jakarta menuju pusat kota. Salah satunya adalah bus Transjabudetabek dari Ciputat menuju Blok M. Telah membayar Bus ini dapat menampung sekitar 70 penumpang disertai dengan berbagai fasilitas mulai dari kursi prioritas bagi ibu hamil, ibu dan anak, penumpang penyandang disabilitas dan juga penumpang usia lanjut. Selain itu juga di setiap sudut bus terdapat kamera pemantau guna untuk merekam seluruh kegiatan di dalam bus ini demi kenyamanan dan keamanan para penumpang. Dan di sisi kiri pengemudi terdapat sistem yang terhubung langsung dengan rakah pusat untuk mengetahui laju bus, jumlah penumpang, dan juga jarak antara bus satu dengan bus yang lain. Tentunya hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari bus tersebut. Bagi Anda yang tertarik untuk menaiki bus ini, Anda hanya perlu membayar tarif sebesar Rp8.000 dengan pembayaran uang tunai dan juga Rp7.000 dengan penggunaan dengan kartu Parma. Dan kartu Parma ini dapat dibeli di dalam bus. Selain itu, bus Transjabudetabek akan membuka 4 jalur, yaitu wilayah Ciputat menuju Blok M, Poris Pulawat menuju Kemayoran, Depok menuju Grogol, dan Bekasi menuju Pasar Baru. Bus Transjabudetabek ini akan mulai beroperasi di 4 koridor pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015. Diharapkan dengan adanya transportasi ini, masyarakat akan beralih menggunakan transportasi bus Transjabudetabek dan akan mengurangi kemacetan di ibu kota Jakarta. Nori Utari, Ganda Monte, Berita 1, Jakarta. Ya, Pak Nisa, Dias, saya sebagai orang yang tinggal di daerah penyaga Jakarta tentunya senang ya dengan keberadaan dari Transjabudetabek ini. Dan tentu saja harapannya adalah armadanya semakin banyak, karena sejauh ini hanya baru ada 88 unit saja ya. Sebelumnya, Pak Pandey, selamat lebih dahulu atas beroperasinya Transjabudetabek. Kalau bicara soal sosialisasi, sudah sejauh mana ini disosialisasikan kepada warga yang ada di daerah penyaga Jakarta? Ya, memang ini kan yang terlahir pertama itu adalah yang 10 unit ya. 10 unit itu lahir, kita setahun yang lalu kita langsung sosialisasikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan adanya penambahan 78 ini juga terus kita lakukan sosialisasi. Melalui dinas perhubungan, melalui terminal-terminal yang ada, kita lakukan sosialisasi. Memang kalau kita lihat, masyarakat juga sampai dengan saat ini masih belum seluruhnya mengetahui kehadiran daripada Transjabudetabek ini. Ya, mungkin sehubungan dengan sosialisasi itu, Pak Pandey ya. Apa perbedaan dari misalnya APTB dengan Transjabudetabek, dengan Transjabudetabek, dengan Transjabudetabek ini seperti apa? Nah, kalau kami ambil antara Transjabudetabek dengan APTB, memang ada perbedaan. Perbedaan pertama di tarif. Kalau tarif itu Transjabudetabek cukup dia bayar di penyaga saja Rp9.000 atau Rp8.000. Kalau Cipu tadi itu Rp8.000, kalau yang dari Depok itu Rp9.000, itu sudah dia masuk jalur bosway, nggak perlu bayar lagi. Sementara kalau APTB, begitu dia terintegrasi dengan jalur bosway, dia harus tetap bayar. Itu perbedaan pertama. Kedua, kita melihat pengemudi-pengemudi kita ini adalah merupakan kelahiran daripada diklat Kementerian Perhubungan. Yang melalui pengembangan sumber daya manusia perhubungan. Kita lakukan diklat khusus selama 6 minggu, 1 minggu masuk barat militer. Seperti itu. Adakah nanti market dari APTB yang termakan oleh bus dari Transjabudetabek ini nantinya, Pak? Mengingat kalau APTB tentunya nanti harus bayar lagi. Tentunya mungkin masyarakat akan lebih memilih bus Transjabudetabek. Kita belum melakukan evaluasi sejauh itu. Tapi kalau saya sebagai masyarakat disuruh milih, ya tentunya pasti saya milih Transjabudetabek. Kenapa? Cukup sekali bayar, dia bisa keliling Kota Jakarta. Nggak perlu bayar kedua kali lagi. Bicara soal efektivitas Mas Yoga, tentu saja ini juga masih terus di-capture oleh PPD. Dan juga kalau dari pengamat sendiri, sebetulnya sejauh mana ini akan menjadi sebuah mode transportasi yang efektif sebetulnya? Ya saya pikir sih ini nggak beda dengan APTB dan juga kini. Karena konsep awalnya ini sebenarnya umbrella-nya itu adalah layanan yang kita namakan direct service atau rute layanan langsung. Jadi ini konsep juga yang dulu pertama kali dari ITDP kita melontarkannya tahun 2012. Dan akhirnya diadopsi oleh dinas perhubungan mencoba untuk bagaimana layanan Transjakarta atau layanan BRT ini itu bisa kita extend atau kita teruskan sampai di luar halte-halte busway. Jadi kenapa? Karena tadi orang-orang yang dari area-area penyangga dan juga dari tempat-tempat di mana tidak ada koridor dan juga tidak ada halte busway, itu bisa menikmati busway juga. Tapi tanpa harus dia ganti-ganti bus. Jadi anaknya kan kalau sebelum ada Transjabur-Tabek, mungkin orang dari Depok itu dia harus naik kopaja dulu atau naik angkot dulu sampai ke Ragunan. Nah dari Ragunan dia ganti ke Transjakarta. Jadi bayarnya dua kali juga. Nah ini kan dengan ini mungkin bayarnya in total kurang lebih sama. Kalaupun dia lebih mahal juga tidak terlalu mahal. Tapi dengan Transjabur-Tabek itu dia tidak usah lagi ganti bus. Dia tidak usah lagi nunggu-nunggu bus Transjakarta lagi. Karena naik dari tempat pemberhentian dia, duduk, sudah sampai ujung, langsung saja dia tinggal turun saja di tempat pemberhentian. Dan dia bisa juga langsung naik ke Transjakarta, connect ke layanan Transjakarta juga tanpa dia harus bayar-bayar lagi. Jadi memang sebenarnya itu yang poin pertama kali pada saat kita luncurkan ide mengenai direct service ini. Nah memang ini sudah banyak, sudah terbukti efektivitasnya. Contohnya itu di Guangzhou, di Tiongkok, itu mereka layanan direct service pertama yang ada di dunia. Jadi BRT-nya itu dia hanya punya panjang sekitar 23 km. Jadi kayak busway-nya itu kalau dia cuma 23 km. Tapi di situ total layanan yang dia jalankan itu ada 273 km. Artinya meskipun layanannya cuma dari sini sampai sini, tapi dia bus-nya itu bisa kemana-mana. Jadi coveragenya dia sangat luas. Nah ini kan yang dicoba dilakukan oleh Transjabur-Tabek, APTB, terus juga Peko Paja AC itu adalah mengembangkan Transjakarta karena dia punya lajur khusus, dia punya dedicated station segala macam itu. Tapi juga tidak terkunci kepada koridor-koridor busway aja. Dia bisa kemana-mana lah ibaratnya gitu. Nah sekarang akhirnya sudah masuk ke daerah-daerah penyangga seperti Depok, terus juga Ciputat, dan juga Tangerang. Baik, masih juga kita ke penelpon terlebih dahulu, sudah ada di ujung. Ya. Ya, nanti kita kembali melihat ya. Ya, penelpon yang mungkin sudah tidak sabar ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tentunya kalau kita bicara soal bagaimana akhirnya Transjabur-Tabek meng-cater atau melayani penumpang yang ingin menikmati fasilitas serbu tanpa harus melalui jalur busway gitu ya, ataupun halte busway. Ini ada dua sisi yang menurut saya agak dilematis. Pertama, harus disiplin dari sisi drivernya tidak boleh keluar dari jalur busway, tapi satu sisi lain ingin juga memfasilitasi atau meng-cater melayani penumpang yang ingin menikmati bis Transjabur-Tabek tanpa harus melalui halte gitu. Seperti apa ini akhirnya? Mungkin harus diakomodir. Sebenarnya kan begini, kalau kita melihat itu tujuan daripada diadakannya hike deck ini atau lantai tinggi ini kan adalah supaya masyarakat itu benar-benar bisa disiplin untuk menerapkan daripada shelter-shelter yang sudah disediakan. Artinya setiap penumpang itu tidak bisa naik turun seenaknya di mana dia mau gitu. Jadi ada shelter-shelter tertentu yang sebenarnya harus dia pergunakan, yang sudah disediakan seperti itu. Nah kita mencoba Transjabur-Tabek ini untuk mendidik masyarakat agar mau mempergunakan bus-bus yang hike deck ini untuk menunggu di shelter-shelter yang sudah kita tentukan. Ini sebenarnya permasalahan klasik kalau di setiap pengadaan infrastruktur berupa transportasi seperti ini kayak kita kemarin lihat Transjakarta, ini pasti permasalahannya soal halte, misalnya bagaimana pemeliharaannya. Ini sudah dipikirkan belum Pak? Kalau untuk halte, Tangerang ya Mbak. Tangerang ini sudah sangat siap untuk haltenya, termasuk masalah IT-nya pun lengkap dia di dalamnya sudah. Seperti apa saja misalnya fasilitas di dalamnya Pak? Fasilitasnya itu ada GPS-nya, ada juga CCTV-nya yang bisa memantu, yang bisa juga mengatur masalah headway daripada bus-nya, juga sudah terpantu dan ada kontrol room sendiri di pemda-pemda Tangerang seperti itu. Oke, terkait dengan pricing dari omkosnya gitu ya, ataupun biaya untuk menikmati Transjabur-Tabek. Kita akan bahas selesai, jadi kami akan segera kembali.